Pilihan HRS penuhi panggilan lalu ditahan atau ditangkap Percayalah, like, subscribe, klik lonceng, kami ucapkan terima kasih Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Habib Rizik Sihab HRS bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus kerumunan masa di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu Polisi juga akan melakukan upaya paksa kepada enam tersangka tersebut Ke enam tersangka ini, Porni dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri, sesuai aturan perundang-undangan dengan pemanggilan atau dilakukan dengan penangkapan itu upaya paksa Degas Kabit Umas, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus Timah Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020 Menurut Yusri, penangkapan enam tersangka ini dilakukan setelah pada selasa 8 Desember dilakukan gelar perkara kasus kerumunan masa di acara Akad Nikah Puteri HRS Ke enam tersangka tersebut adalah HRS sebagai penyelenggara Kedua, Ketua Panitia dengan Inisial HU, Haris Ubaidillah Kediga, Sekretaris Panitia Inisial AA, Alwi Al-Atas Keempat, Inisial MS, Maman Suryadi sebagai penanggung jawab di bidang keamanan Kelima, Inisial SL, Sabri Lubis sebagai penanggung jawab acaranya dan terakhir, I, Idrus sebagai kepala seksi acara Enam orang ini kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman nanti kita masih menunggu yang lain Kata Yusri Selaku penyelenggara acara HRS dikenakan pasal 160 dan 216 didap undang-undang hukum bidana KUHP Untuk lima tersangka lainnya dikenakan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Setelah menetapkan HRS dan lima orang lainnya sebagai tersangka kerumunan masa polisi akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan penangkapan Sebelumnya HRS sempat dua kali mangkir dari pemanggilan sebagai saksi terkait kasus kerumunan masa tersebut Penyidik Molda Metro Jaya akan melakukan penangkapan Saya ulangi terhadap para tersangka Penyidik Molda Metro Jaya akan melakukan penangkapan Tegas Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran Kamis 10 Desember 2020 Kadif Humaspori Investor Jenderal Polisi Arko Yuono menambahkan Polisi juga telah mengirimkan surat pencegahan pepergian ke luar negeri selama 20 hari Menurut Arko Penetapan tersangka dan pencengalan itu berkaitan dengan perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan ini juga masalah kekarantinaan Penyidik juga membuat surat pencegahan yang pertama kepada MRS kepada Dirjen Imigrasi Kemenkun Ham dalam waktu 20 hari Kata Argo Percayalah Like Subscribe Klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Front Pemela Islam FPI melakukan pendalaman UCH RS bersama 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kerumunan masa di Petamburan, Jakarta Pusat Wakil Sekretaris Umum sekaligus pengacara FPI Asis Januar menyiratkan tengah mempertimbangkan langkah hukum yang bisa diambil untuk menyikapi penetapan status tersangka pada HRS dan 5 orang lainnya Kami dari tim kuasa hukum masih akan membahas hal ini juga dengan para tersangka termasuk imam besar HRS dengan berbagai upaya yang memungkinkan sebagaimana ketentuan KUHP Kata Asis pada Republika Kamis 10 Desember 2020 Asis menyampaikan HRS tak begitu berlebihan menyingkapi penetapan status tersangka Ia menyebut HRS merespon status tersebut dengan santai Atas penetapan status tersangka ini imam besar HRS tetap tenang beliau pejuang siap dengan segala resiko Ujar Asis Di sisi lain Asis belum mendengar bahwa kepolisian siap mengambil upaya paksa kepada 6 tersangka tersebut Kepolisian sempat menyatakan akan menangkap para tersangka jika menghiraukan pemanggilan Saya belum dengar hal itu Sebut Asis Pada Kamis sore tidak terlihat ada Laskar EPI yang berjaga di kawasan ketiaman HRS di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat Pantuan Republika pukul 17.00 WIB tampak gerbang masuk Jalan Petamburan 3 tanpa penjagaan Laskar Kondisi kemarin sangat kontras dengan kondisi 3 hari sebelumnya di mana puluhan Laskar menjaga gang masuk tersebut ketika polisi melayangkan surat pemanggilan pertama dan ketua untuk HRS beberapa waktu lalu gang masuk Jalan Tersebut juga dijaga rapat oleh Laskar bahkan mereka memblokade Jalan Tersebut mereka menolak kedatangan para penyidik Polda Metro Jaya ketika itu berjaya tidak berjaya itulah yang termuat dalam republika.co.id Terima kasih telah menonton!